Suka Cuka, Suka Cuka, Suka Cuka, Yesen, Habi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau siapkan hati kita memulai ibarat kita pada pagi hari ini Kita mau sama-sama menjaikan puji yang kita selamat pagi Bapak Selamat pagi bapak, selamat pagi semuanya Selamat pagi bapak, selamat pagi bapak Terima kasih, selamat pagi bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Sampai selama-ama Ku dikenang cerita Tengah perubahkan alam Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom Ayo menurut adik-adik Adik-adik suka cita karena Natal ini karena apa? Atau karena ada pohon Natal? Di hari Natal ada pohon Natal yang tinggi sekali Dengan penuh lampu-lampu Yang berwarna-warni Apakah itu yang membuat adik suka cita? Atau karena hadiah? Kado? Karena kado? Bukan tentunya Bukan karena kado Kado dari orang tua Baju yang bagus Atau selama baru Teman baru Itukah yang membuat adik-adik Penuh suka cita di bulan Desember? Yang merayakan hari Natal ini? Ah Kak Atli harap Bukan hanya sekedar itu Tetapi Yang harus Kita tahu Di bulan Desember Merayakan hari Natal Yaitu hari Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Dimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus Membuat kita Lebih mengalami damai sejahtera Karena ayah Yesus Kristus Adalah yang membawa damai sejahtera Dalam setiap kehidupan kita Nah adik-adik Mau gak dengar cerita Proses dimana kelahiran Tuhan Yesus? Kak Atli mau sedikit menceritakan Dimana proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus Pada waktu itu Maria Ibunya Yesus Sedang Pertunangan dengan Yusuf Ia sedang mengandung Dari roh kudus itu Karena ketaatan dari Maria Dia tetap berserah kepada Tuhan Dia mau Tetap menghamba kepada Tuhan Dia mau dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi Ibu dari Yesus Kristus Pada waktu itu Mereka belum menjadi suami istri Mereka hanya Baru bertunangan dengan Yusuf Tetapi Maria sudah mengandung Dari roh kudus itu Nah ketika Yusuf mengetahui Bahwa Maria telah mengandung Yusuf ini Mencoba Untuk menceraikan secara diam-diam Tetapi Tetapi ketika Yusuf Mempertimbangkan hal itu Dia merata Yusuf berpikir Sambil Dia ketiduran Pada waktu tidur Roh kudus datang Allah datang Malekat Tuhan datang Kepada Yusuf Melalui mimpinya Dia datang Eh Yusuf Enak Daud Jangan engkau takut Sebab yang dikandung oleh Maria Itu dari roh kudus Ketika dia lahir nanti Engkau harus menamai dia Yesus Kristus Nah ayo kita baca Bersama-sama Di dalam Matius Pasal yang ke satu Ayah yang ke dua puluh satu Sampai yang ke dua puluh tiga ya Mari kita bersama-sama Membacanya Beginilah firman Tuhan Dia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Yesus Karena dia lah Yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Ayah yang ke dua puluh dua Hal itu terjadi Supaya kenaplah Yang difirmankan Tuhan Oleh nabi Ayah 23 nya Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka Akan menamai dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Nah Yusuf Ini taat kepada Malaikat itu Dia bangun Dan mengambil Maria Menjadi istrinya Nubuatan Para nabi yang ada Firman Tuhan yang ada Itu digenapi Yesus datang ke dunia Memelalui Maria Wanita yang suci Wanita yang Takut akan Allah Dia taat Karena ketaatan Maria Damai sejahtera itu Datang ke dunia Karena ketaatan Yusuf Keselamatan itu Ada ke dunia Jadi adik-adik Karena ketaatan Kehidupan kita Bisa memperoleh Keselamatan Hayuk adik-adik Kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus Taatnya bagaimana Yang percaya kepada Yesus Kristus Kepada Yesus Kristus Kita percaya Setemunya Bukti taat kita Kepada Yesus Kristus Kita pun harus taat Kepada siapa aja Orang tua Taat akan Tuhan Yesus Kristus Tentunya Akan firman Tuhan Menaapi setiap Perintah-perintahnya Salah satunya Kita harus Mendengarkan firman Tuhan Seperti saat hari ini Ikut beribadah Memuji Tuhan Dengan penuh Syukacita Karena itulah Yang akan membawa Damai sejahtera Dalam setiap kehidupan kita Seperti Yesus Yang lahir Dalam setiap Kehidupan kita Yesus adalah Siapa tadi Iman Nuhel Yang berarti Allah menyertai Kehidupan kita Jadi ayo adik-adik Tetap taat Dan setiap Ibadah Tuhan Taat beribadah Taat melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Ikuti ibadah Biarlah setiap Ibadah-ibadah yang ada Bagi setiap Kehidupan kita Mendatangkan Damai sejahtera Bagi setiap Kehidupan kita Biarlah setiap Firman Tuhan Yang selalu kita Dengar Pujian-pujian Yang selalu kita Naikkan kepada Tuhan Itu berkenan Kepada Tuhan Jadi di hari Natal Yang akan kita Kerayakan Tanggal 25 besok Itu Kita merayakan Dengan penuh Suka cita Jadi kita penuh Suka cita Bukan karena Pohon Natal Yang dihiaksi oleh Lampu-lampu yang indah Dan bunga-bunga Atau apa saja Yang di Untuk dihiasi Di bunga Natal Di pohon Natal itu Dan juga Bukan karena kado Dari orang tua kita Kakak kita Teman kita Bukan itu Tetapi Kado yang paling Spesial Yaitu Yesus Kristus Datang ke dunia Kita merayakan Hal itu Karena Yesus datang ke dunia Untuk menyelamatkan Kehidupan Keatli Juga adik-adik Biarlah Setiap kehidupan kita Dapat berkomunikasi Lagi dengan Tuhan Puji nama Tuhan Biarlah Setiap Perlindungan kita Saat hari ini Membawa Damai sejahtera Dan membawa Penyertaan Tuhan Bagi kehidupan kita Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Shalom Kita mau sama-sama Berdoa Bapak kami Satu Dua Tiga Bapak kami yang di surga Beri sekarang namamu Dan tahulah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Memenang kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang menyesuaikan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan jangan lalu bahwa kami Terlalu pencobaan Dan terlalu pasukan Amami daripada Kejahat Dan melalui Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Amin Amin Nah adik-adik Selama ini yang ada di rumah Ibadah kita sudah selesai Kita akan berjumpa kembali Di ibadah dan video-video berikutnya Selamat beribadah terbanyak Semuanya Sampai berkati Shalom